Kalau kita mau pakai angkawai memang banyak pilihan, tapi ketika kita pakai angkawai, beli murah, gitu kan, sekali beli tapi umurnya pendek, besok beli lagi, ketika dirangkum semuanya, kita ada kerugian di sana, kerugiannya adalah pada saat dia stop unitnya, ganti filter lagi, ganti filter lagi, itu kan ada breakdown cost, silahkan dicoba ingat soren dijalanin satu bulan full, nggak apa-apa kok, nggak ada masalah. Nah, asal pendukung partnya ini memang dicek ya, di hariannya, weekly-nya juga, ketika kita mengharapkan bonus usia pakai, ya ekstra perhatian lah, cek ininya, cek itunya, ketika, oh ya, masih aman, nyaman, undang aja Fajar Mas Murni untuk free inspection program. Kita datang. Halo Sobat FMM, kembali lagi masih bersama saya dengan Tasya di acara Famous, FMM Podcast. Hari ini, masih dengan Bapak Budi Ansyas. Nah, untuk materi kali ini, kita akan lebih dalam pembahasannya terkait dengan tips menjaga performa air compressor agar memiliki performa kerja yang stabil. Selamat pagi, Pak Budi. Selamat pagi, Mbak Tasya. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih sehat semuanya. Sehat. Amin, amin. Materia pertama kita sudah kenalan nih, apa sih air compressor itu, untuk kegunaannya dimana, dan macam-macam gitu. Nah, untuk saat ini nih, gimana sih Pak tips untuk menjaga performa air compressor itu agar memiliki running yang stabil dan tahan lama? Iya, terima kasih. Pertanyaannya yang bagus nih sebenarnya. Semua juga kita menginginkan kompresor atau air compressor yang kita miliki mempunyai bonus usia pakai, bahkan lifetime yang panjang. Lifetime yang panjang tentunya terkait dengan perawatan, perawatan air compressor itu sendiri. Di antaranya akan ada perawatan yang dinamakan harian, mingguan, bulanan, kemudian lipatan tahun. Nah, ini ada tahapan-tahapan tadi. Contohnya misalkan harian yang perlu kita perhatikan ketika kita mau start up atau mau menghidupkan air compressor. Yang pertama kita lihat oil levelnya dulu, sama dengan kayak kita mau hidupkan mesin mobil kita atau sepeda motor, kita cek level oilnya. Hanya itu saja. Kemudian katakanlah air filter sudah terbungkus di tempatnya. Ada yang kemarin, sebelumnya saya bilang pernah ada air filter yang namanya standar, ada canister, ada high dust, dan chemical filter. Nah, kalau air filter ini sudah kondisinya bagus, oil levelnya cukup, nah di air compressor ada tambahan, kita cek lagi auto drainnya berfungsi atau tidak. Nah, ketika oil levelnya sudah levelnya bagus, auto drainnya sempurna, dia bisa ngedrain kesehariannya, dia bekerja dengan baik, maka udara yang dihasilkan kemudian ditransfer ke pemakaian, ke lane pemakaian, maka yang dibilang water kondensatenya itu sudah mulai berkurang. Tapi belum dinyatakan berkualitas, yang dinyatakan air atau udara bertekanan berkualitas itu harus ditambah lagi ada beberapa mesin tambahan. Contohnya misalkan air dryer, ya kan air dryer, sebelum air dryer disana ada pre-filter, before dryer dan after dryer, baru disimpan di air whisper tank, dikumpulkan. Nah, itu sudah dibilang, sudah berkualitas. Jadi, satu rangkaian ya? Satu rangkaian, betul, betul. Kalau kita menginginkan udara yang berkualitas, ya ikuti tahapan-tahapan tadi. Jadi, ada standarnya Pak ya? Ada standar. Kalau ingin kualitasnya baik, harus satu komplit itu rangkaian ya? Ada CDR-nya, ada... Yes, pre-filter, filter-filternya. Ini tidak cuma pakai alat kompresornya saja ya Pak ya. Betul, bahkan kalau di pabrik yang, katakanlah otomotif ya, otomotif kan dia perlu pengecatan. Dia kan tidak berharap ada water kondensat yang terbawa ke alat pengecatannya dia. Nah, kalau saja dia ngecat ada water kondensat yang terbawa, maka dia akan gagal dalam pengecatan. Dia akan capek gitu ya. Jadi, kurang bagus ya Pak? Kurang bagus. Nah, selain itu Pak, untuk penggunaan padnya sendiri gimana nih Pak? Baik. Karena kan di, kita tahu nih, di Indonesia lah khususnya itu banyak lah pilihan. Pak Pak kan ya Pak ya, bisa yang mahal atau yang murah gitu kan. Bisa gampang, udah mudah gitu dicari di pasar bebas gitu ya. Di pasar bebas gitu. Nah, itu ada tipsnya juga nggak Pak? Untuk menjaga dari kualitas performa e-kompressor ini sendiri, penggunaan Pak Pak yang dikenakan. Tentunya memang larinya ke sana, pasti lah kan. Yang namanya part asli atau genuine part itu kan sudah hasil dari pabrikan ya, melalui QC kontrolnya dia kan. Jadi, memang harus pakai yang standar, kalau memang kita pilih penurut panjang. Katakanlah, sesi sebelumnya saya bercerita, ayo kita kalau mau umur panjang, makan yang bersih-bersih. Makan yang sehat. Iya, yang sehat. Yang teratur. Itu juga minum. Yang bersih, jangan yang minum-minum gangga gitu kan. Minar putih ya Pak ya. Iya. Yang sehat. Betul. Kalau kompressor minumnya oli. Olinya juga oli dengan kualitas yang bagus ya Pak ya. Betul, yang sudah ditentukan oleh branch-nya kompressor itu sendiri. Balik lagi tadi ke part ya, berarti kan yang nomor 2 ini selain perawatan adalah menggunakan part-part yang asli. Iya. Sangat tidak dekomunikasikan untuk menggunakan part yang KW ya Pak ya. Meskipun harganya mahal sedikit, tapi bisa mempengaruhi masa pakai dari produk tersebut. Nah, untuk bedain nih Pak, karena kan zaman sekarang tuh tipis banget gitu bedanya antara yang asli sama yang palsu gitu lah. Ya, saya tahu gitu. Gimana cara bedainnya itu Pak? Cara bedainnya sih memang kan, yang pertama kita udah pernah punya yang asli. Sebelumnya kan, ketika kita beli mesin, pasti asli nih semuanya kan. Semua, dalam dalam mana ya Pak ya. Dalam dalamnya ya Pak ya. Dalam dalamnya, partnya semua asli. Tapi ketika sudah dipakai, berapa tahun gitu kan, mulai ada, ya maaf kata budgetnya kurang atau apapun, mesin harus jalan. Ya. Ya, sebaiknya memang harusnya pakai yang jenuhin. Kalau kita mau pakai yang KW memang banyak pilihan, tapi ketika kita pakai yang KW, beli murah gitu kan. Sekali beli, tapi umurnya pendek, besok beli lagi. Sama aja ya Pak, itungan tematikanya ya Pak. Eh, tematikanya sama saja. Nah, ketika dirangkum semuanya, kita ada kerugian di sana. Kerugiannya adalah pada saat dia stop, unitnya ganti filter lagi, ganti filter lagi. Itu kan ada breakdown cost. Ya. Nah, itu juga ya kalau di total ya sama saja, bahkan lebih besar. Betul. Yang lebih menjanjikan lagi sih kalau untuk beli part-part yang asli, langsung di distributornya ya Pak ya. Baik. Itu sudah pasti dijamin keasliannya ya Pak. Ya, kalau ketika ada keraguan ini distributor asli atau bukan dari Ingersoren, minta. Kan dia ada, ini ya, apa, katakanlah surat dari Ingersoren, keagenan. Nah, diminta surat keagenan. Iya. Jadi itu salah satu untuk meyakinkan. Meyakinkan. Yes. Part-part yang dibeli asli atau tidak. Benar, Pak Tasia. Jadi, bisa dilihat dari harga ya Pak. Dari harga. Jauh sekali dengan harga distributor. Itu kemungkinan itu bisa. Tanda tanya. Bisa tantanya ya Pak. Minta tant. Falsu atau KW super berapa tuh? Karena KW juga banyak gitu Pak. Ada super, 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 super 2 ya. KW 1, KW 2, KW 2. Banyak ya. Ya. Contoh misalkan kita beli nih spare party auto 2000. Gitu kan ya. Pasti jenuin. Begitu kita keluar, beli di tetangga sebelah. Eh beda harganya jauh. Tapi dia juga bilang asli. Nah, aslinya itu benar-benar. KW super. agaknya kadang beda dikit sih Pak sama yang asli kalau yang kawet super bisa bisa jadi karena saya juga pernah ikutan mau nanya-nanya detail gitu kan ini asli gitu kan saya main nih ke pabriknya spare part Pak ada nggak Pak yang reject gitu kan oh ada tapi yang reject udah dipesan nih gitu jadi memang kalau yang aslinya ya buat produk yang memang unggulannya ya dipasang disitu tapi yang reject itu dijual iya jadi kawet super iya nah cacat itu yang harus kita jeli tuh gimana gitu pasti cacat yang bisa mengganggu performa juga tuh Pak maka kalau beli spare part kadang-kadang ya maaf ketika kita ke otomotif Pak ini asli gitu bener asli memang tapi ada cacat tadi karena dari pabriknya sana itu memang di reject gitu ya kan iya pasti ya betul matasya thank you tadi kan ada rutin maintenance ya Pak ya iya nah kalau misalnya untuk yang tadi bapak ada mingguan bulanan tahunan bahkan gitu ya kalau misalnya yang untuk mingguan mungkin itu dilakukan di internal dari customer masing-masing ya Pak saya betul matasya untuk melakukan pengecekan rutin terhadap unit-unit yang ada gitu kan sendiri eh waktu running hour pengecangan itu berapa tuh Pak baik idealnya idealnya adalah oke di awal tadi kita bilang ada harian daily itu kan cek oli level cek auto drain berfungsi atau tidak weeklynya mingguannya kita cek air filternya bersih atau sudah kotor bisa seminggu kotor bisa ketika memang katakan ada di pabrik yang banyak debunya ya bisa seminggu kotor dan harus dibersihkan cek air filternya yang mingguan weekly itu kemudian cek air cooler atau after coolernya ya kemudian cek lagi ke sistem auto drainnya berfungsi atau tidak kemudian masuk kita ke kebulanan nah bulanan itu per tiga bulan kita per tiga bulan kurang lebih 2000 jam ya reguler ya Rani full ya silahkan dicoba ingat soren di jalanin satu bulan full nggak apa-apa kok nggak ada masalah asal pendukung partnya ini memang dicek ya di hariannya weeklynya juga daily weekly baru nanti kita jalanin gitu kan yang tadi saya bilang 2000 jam itu kurang lebih tiga bulan tiga bulan pertama yang kita ganti adalah oil filter hanya pasti 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 diganti tapi kadang-kadang kan orang ngeliat casing luarnya aja nih masih bagus atau apa gitu kan dicobalah sementara jadi sementahun kelamaan sebulan lagi sebulan lagi gantinya nanti dulu deh kayaknya masih ada gitu ya Pak bagusnya itu per 2000 jam ganti oil filter ganti per tiga bulan kemudian masuk tiga bulan kedepan lagi jadi hitungan 6 bulan ganti oil filter plus air filter nah air filter ini disarankan memang kelipatan kedua jadi 6000 jam tapi tergantung lokasi pabrik ketika kita pabriknya banyak debu gitu kan kemungkinan ya tadi masuk di weekly harus dicek wajib diganti ya tidak menunggu di 6 bulan 6 bulan lumayan setengah tahun oke kemudian masuk 3000 jam jam yang ketiga hitungannya dah jadi eh 2000 2000 6000 Pak ya yang ketiga 6000 ganti lagi olifilternya hanya olifilter sama bersih-bersihkan lah kalau yang kelihatan kotor gitu nanti masuk lagi di 2000 jam yang keempat jadi 8000 begitu kita service besar belum belum beda service besar beda-beda ya ya service besar enggak jadi kalau service besar ini setahun sekali ya service 8000 jam ya service 8000 jam atau satu tahun mana yang lebih awal kita temuin ya kalau 8000 jam memang ke dipakai terus continue ya service ngikutin hour meter tapi ketika dia start stop atau banyak standby gitu kan enggak running 24 jam pakai yang satu tahun nah itu yang diganti ada olifilter ada air filter ada elemen separator elemen separator motor adalah pemisah antara oli dan udara kemudian olinya itu diganti ada tambahan sedikit dilihat gris motor gris motor itu harus ditambah Hai gris elektromotornya ya elektromotor atau ya penggeraknya Nah itu kalau di dalam ruangan ya terkadang memang gris itu kan harus di refill ya tapi ketika kita isi gris yang baru itu gris yang lama diusahakan di apa dikeluarkan dengan cara membuka plak dari apa tutup bagian bawah dari elektromotor ada di sisi rumah bearing ada di bawahnya harus dibuka kemudian baru kita pompakan gris baru sampai dengan gris yang lama keluar berarti itu sudah masuk gris baru gris lama keluar baru tutup lagi nah itu ada di bagian depan dan belakang elektromotor selalu ada nipel gris itu juga untuk menambah lifetime nya sih ya mempunyai bonus usia pakai itu nah nanti ketika masuk di setahunan baru itu overhaul overhaul itu kurang lebih lima tahun pakai lima tahun lima tahun jadi lapan ribu kali setahun lapan ribu jam berarti kalau lima tahun lapan lima empat puluh ribu jam ya sepat puluh ribu jam overhaul tapi tidak semata-mata oh ya harus overhaul enggak oh dicek lagi ya dicek lagi baik betul tadi kita di awal adalah gimana sih supaya usianya jadi panjang nah ketika kita memaintain dengan baik dia punya bonus usia pakai oh jadi misalnya dengan lima tahun ini memang harus jadwal ya overall overall dengan perawatan yang bagus dari awal bagus penggunaan part yang asli dengan perawatan yang berkala itu bisa mungkin nambah jadi overallnya 6 tahun gitu ya mungkin 6 tahun 2 tahun mungkin kan itu ya mungkin mungkin ya kan kayak kita kan ya selain itu juga berdoa juga lah kan jangan oh kuat masih kuat tiba-tiba jeglek gitu kan jangan artinya kita pantau ada katakanlah ekstra perhatian ketika kita mengharapkan bonus usia pakai ya ekstra perhatian lah cek ininya cek itunya ketika oh ya masih aman nyaman gitu kan pakai ya ya saya saya nyarankan ya undang kita gitu kan undang untuk melakukan pengecekan kita bisa lakukan dengan free inspection program kita cek nanti kita bantu kok kalau memang belum waktunya masih bisa ya silahkan katakanlah budget belum ada gitu ya kan semuanya dengan uang diikuti dengan uang itu bisa undang aja Fajar Mas Murni untuk free inspection program kita datang jadi untuk aftermarket yang Fajar Mas ini untuk customer-customernya ada program itu ya Pak ada maksudnya untuk menjaga sama-sama menjaga kuning Mas dari air compressor ini baik baik dari sisi sales dari aftermarket juga bisa berkunjung ke customer dan pengecekan rutin ya Pak ya iya betul dan memberikan rekomendasi-rekomendasi kira-kira part mana yang sudah perlu diganti betul atau mana yang belum diganti iya langkah yang harus dilakukan dilakukan tetap jaga iya 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 jangan malu-malu hubungin saja itunya apa salesnya masing-masing karena kita sudah di float ya dibagi-bagi tugasnya masing-masing jadi juga harus ini ya Pak, customer-nya Fajar Mas ya ya benar Pak, harusnya customer-nya Fajar Mas gitu kan, kita memaintain sampai aftermarket-nya kita ada jadi itu satu rangkaian satu rangkaian jadi nggak cuma menjual produk tapi kita juga sampai memaintain aftermarket ya jual partnya juga betul untuk sales salesnya juga ada ya Pak ya benar bahkan kita punya tugas yang penting brand-nya Inger Soren kita dipanggil untuk datang ya kita datang iya kan melakukan pengecekan ya Pak iya melakukan pengecekan mengetahui lebih dalam tips menjaga performa as-comprehensible berarti itu tips-tipsnya adalah yang pertama perawatan perawatan siap perawatan yang kedua adalah menggunakan part asli yes pak yang ketiga ya memaintain dengan baik ya memaintain setiap perawatan ya Pak ya iya perawatan berarti dengan perawatan yang baik itu akan meningkatkan performa yang baik dan mungkin ada bonus tambahan ya Pak bonus usia pakai biasanya mungkin 5 tahun itu sudah overhaul iya mungkin bisa ada bonus 1-2 tahun 2 tahun lumayan ya Pak lumayan untuk menyesuaikan budget nih nabung yuk besok nge-overhaul gitu ya kan tapi nggak apa-apa kita akan bikinkan misalkan quotation-nya gitu kan kira-kira apa aja nih yang perlu diganti nanti kita tawarkan kemudian Bapak juga kan misalnya nih 5 tahunnya nih tahun depan tahun ini kita udah bisa nabung budget ring ya Pak ya bisa undang tim aftermarket kita boleh bisa di kira-kira kalau bisa memang overhaul bisa apa saja yang diganti jadi udah bisa ada perkiraan perkiraan yang harus disediakan dibudgetkan itu berapa untuk tahun depan ya karena kalau untuk perusahaan kan biasanya terkait dengan budgetary ya Pak ya iya budget tahunan ya kalau nggak dibudgetin agak susah gitu keluarnya boleh juga ya ada bocoran gitu misalkan nih budget ini tahun kemarin nih udah mau habis nih di akhir tahun tapi masih punya sisa nabung nabung spare part buat overhaul jadi udah nyicil udah nyicil gitu kan begitu tahun depannya nggak usah semuanya ya 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 bisa diatur ya bisa dikondisikan dikondisikan seperti itu ya 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 sebagai salesnya masing-masing betul-betul baik Pak Budi Asya terimakasih untuk sharingnya ya jadi kita juga sama sama tahu nih intinya adalah saling menjaga ya Pak ya menjaga produk ya sama aja ya kita membeli produk apapun kalau nggak di maintenance pasti terusak juga mungkin costnya juga akan lebih tinggi dari cost yang seharusnya dikeluarkan ya Pak ya dan ini semua tips-tips ini berlaku semua model ya Pak untuk semua model standar untuk perawatannya kurang lebih sama ya Pak hampir sama ya paling hanya dari segi kapasitas olinya ya mungkin sedikit berbeda ya kebutuhannya betul-betul Mbak Tasya jadi ketika modelnya katakan kelasnya lebih besar ya olinya juga benar-benar tapi harus rutin ya sampai keausan ya iya bisa nanti bisa punya dampak item betul-betul ini apa sih eh kendalanya benar-benar sekali baik terima kasih Pak Budi ya sama-sama nanti untuk di part berikutnya kita akan menjelaskan tips jika kompresor high temperatur item baik Iya saya akan datang lagi siap diundang ditunggu untuk pas selanjutnya mungkin kita akan membahas tentang tips penanganan pertama jika terjadi high temperatur pada air kompresor baik terima kasih Sobat FMM yang sudah menyaksikan acara podcast kita hari ini dimanapun berada sampai jumpa di acara podcast kita berikutnya sampai jumpa salam selamat menikmati